Intro Halo guys, welcome back with 2KicksGaming Indonesia channel Alright guys, di video kali ini gue mau main Black Desert Mobile guys Akhirnya game ini udah rilis di Playstore Indonesia dengan berbahasa Indonesia guys Jadi tenang aja bagi kalian yang pengen main dengan game bahasa Indonesia Ya, Black Desert akhirnya sudah grand launching guys Nah, disini gue main sebagai Mage Jadi gue akan kasih tau sedikit tips ke kalian aja nih Bagi yang masih awal-awal baru main sama kita preview nih Kayak gimana sih gameplay Mage di Black Desert Mobile itu Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to XGaming Indonesia Dan nyalakan notifikasi loncengnya deh Agar kalian tau video-video yang udah upload di channel ini Sub indo by broth3rmax Ayo guys, tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau liburan ke Indonesia bahkan ke luar negeri Yaitu Singapura, Malaysia, Thailand Langsung aja pesen di Gold Star Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Gold Star ada di deskripsi guys Nah, untuk awal-awal kalian main guys Sebenernya gue udah bikin kan tentang apa aja sih yang harus pemula lakukan di Black Desert Mobile Itu gue taruh kartunya dari sebelah sana guys Informasi kalian bisa klik di sana Atau kalian bisa cari juga di YouTube banyak yang nge-share juga Nah, disini gue cuma ngasih beberapa info aja nih guys Kayak yang pertama nih kan ada nih guys yang hadiah kayak gini nih Kalau bisa kalian ambil sih guys yang Prime Amazon ini nih ya Ada caranya kok guys banyak yang udah nge-share juga di YouTube maupun di group Kalian bisa lakukan ya Bisa juga kalian daftar terus pake akun trial untuk bikin Amazon Prime Ini karena ini bagus banget guys dapet hadiahnya ya Combat plus 14 hari ya Ini waduh bagus banget nih Kalau bisa kalian ambil sih Dan hadiah terakhirnya adalah 100 boss stamp Nah, ini berguna banget nih Kalau bisa sih kalian ambil ya guys ya Yang ini Lalu kan nanti kalau kalian baru awal-awal bikin Itu ada yang namanya mail guys ya Di mail itu ada di surat Itu kalian kayaknya dapet gitu guys Barang-barang dari pra-register Nah, itu kalian ambilnya di mail Nanti kalian bukanya disini Ini gue masih ada sisanya nih Kazarka Rage Scroll Kebanyakan sih udah gue buka Nanti kayak dapet gini juga Days dan macem-macem ya guys ya Dan untuk sipelnya Kalian nanti bisa dapet nih Kayak gini guys nih ya Horsekill coupon Lalu bisa dapet horsebone coupon Nah, kalian bisa dapet aksesoris ini Kepala kelinci ini nih guys ya Bani-bani Nah, disini ada tambahannya guys Yaitu kiti-kiti Kalau kalian melakukan Apa ya guys ya Penginputan kode Nah, itu kalian bisa kesini guys Kesosial Ya, kebagian fam petualang Kalau bahasa Indonesia Kalau yang bahasa Inggrisnya diikutin aja Ini karena gue pengen coba-coba Bahasa Indonesia Nah, disini ada kode gitu guys Fam gitu kan Nah, kalian disini masukin kode Kalau mau Kalian masukin kode gue boleh Ini kode gue disini Kalian gak bisa masukin kode sendiri Kalian harus masukin kode referral Dari temen kalian Ataupun orang lain Bisa kode gue juga Ataupun kode yang lainnya Buat dapet apa sih bang? Buat dapet kayak beginian Buat dapet kayak kotak beginian nih ya Salah satunya tadi dapetnya nanti ini Kiti-kiti Gitu guys ya Nah, itu dari awal-awal Pra-register Terus yang kedua Kalian cek-cekin terus nih guys Yang namanya Toko Misterius Talis Ya, kalau ada yang skill book increase AP Kalian ambil aja Jangan di-skip Ya Terus kalau ada Magic Consistent Dark Energy Chess ini Kalian beli juga Yang mau normal atau magic Itu kalian beli Kalau ada high grade-nya Kalian beli juga Kenapa? Karena itu bener-bener Sangat membantu banget guys Buat Nih dia Meningkatkan Dark Spirit Nah, ini Buat ningkatin Dark Spirit Oke, bisa langsung level 40 Kita korbanin aja tuh ya helmnya Nah, kenapa? Karena kalau udah level 40 Nanti nih Disini ada skill dari Black Spirit Tuh, kalian bisa lihat sendiri Nambahin AP dan DP Lalu disini juga Tambahannya Status kekitanya juga Makin GG lagi Nah, makanya penting banget tuh guys Jangan sampai kelewatan Untuk awal-awal kayak gitu aja dulu guys ya Jangan sampai kelewatan Nah, terus kalian juga Nih, bisa meningkatkan yang namanya Black Spirit Quest Karena kalau tiernya makin naik Kalian bisa lihat tuh Ya, bunuh 400 Nanti dapetnya 4 stem Terus dapet 8 ancient juga Kayak gitu Buat main kayak Boss Raid Ataupun ancient ruin Nah, ini nih Penting banget Black Spirit Jangan sampai dilewatkan guys Nah, abis itu Kan pasti nih Aduh, ini makanan pet Abis belinya dimana sih Gitu kan Belinya disini nih guys Ya, biar kalian Kalau lagi farm tuh tenang ya Nih, belinya disini Purfit Kalau kalian beri 100 aja itu Harganya masih 8.300 lah Ini kalian bisa stok gitu Biar di tengah jalan Nggak bikin kalian pusing Kalau makanan petnya tuh abis Ya, kalian bisa beli disitu Selanjutnya Kalian itu yang penting ya Kalau udah selesai kayak yang kayak tadi Itu sih yang paling penting sih Yang tadi ya Yang gue bilang tadi Nah, kalian tinggal main quest aja nih guys Nih, kelarin progres Wilayah-wilayahnya dulu Nah, karena Kalau kalian belum kelarin semuanya Nanti ada beberapa yang Nggak bisa kalian lakukan Jadi jangan bingung Kalau kalian dapet senjata kuning Bang, ini kok nggak bisa dipakai Senjata kuning ya Kenapa? Harus apa kening dimad Dan segala macem Nah, kalian lihat di Garis 3 itu Lalu ke paling kiri bawah Itu ada syarat pembukaan konten Ya, disini Nah, kalian bisa lihat nih Tuh, capai karakter level berapa Baru kebuka Kayak gitu Ya, sampai yang terakhir itu Di Black Spirit Awakening 5 Ya, kalau nggak salah Quest ini itu Harus kelarin Kalpeon 2 50% Atau 40% Gue lupa guys ya Lihatnya dimana Di journal page nih Pojok kanan bawah Nah, disini kan ada nih Serendia Ini kalian kelarin Kalau nggak salah sih ya Sampai bagian Kalpeon Berapa persen gitu guys Sampai Kalpeon Utara gitu Gue lupa ya Sampai sekitar seginian Itu baru Awakening Quest 5 itu kebuka Atau semua questnya itu Kelar Ya Kalau bisa Kalau awal-awal Masih main quest aja dulu guys Ya Sambil Ini disambil nih guys ya Disambil Kita ke camp Ya Santuy Nih Disambil sama kalian Mempekerjakan Nih Ini kan gue udah selesai nih Mempekerjakan para tukang-tukangnya Buat dapetin kayu Dapetin batu Karena buat upgrade-upgrade Kayak gini nih guys Nih Buat upgrade-upgrade Kayak gini Gitu Untuk awal-awal Apa aja sih yang harus dilakuin bang Untuk quarter Gatheringnya Nah, untuk awal-awal Kalian keward aja nih Kayak gini-gini nih Nih Kayak gini-gini Nah, itu kalian kerjakan Nih Misalkan ini dua orang Terus yang ini Mining lagi Dua orang Karena masih butuh-butuh batu Kayak gini gitu guys Nanti kalau udah semakin Apa namanya Semakin tinggi lagi tiernya Kalian baru mulai nih Masuk-masuk ke batu Eh, ke kayu yang warna hijau Kayak gitu Ini contohnya aja Nih Kayak gini Dan yang ini tuh Fungsinya kalau gak salah Buat kayak bikin potion guys Nih Kalau kalian mau gathering itu Buat bikin potion Dan mining ini Buat bikin armor Nanti kayak copper ore Iron ore Tin ore Itu digunain buat bikin armor Ya Tapi kalau bangunan Pake yang biasanya sih Yang atas sih Sama call lodging tuh Biasanya ini dipake buat bangunan Kayak gitu Oke, ini kita Kayak gini aja Nah, sementara Kayak gitu dulu Ya Sambil kalian leveling Gitu Nah, ini sebagai contoh ya guys ya Kalau kalian mau Nge-grinding Atau nge-afk-in Kalian cari map Ya, cari map Yang Rata-rata gambarnya Ada kayak gini nih guys ya Nah, itu disitu ada Biasanya ada kayak Quest repeatable Jadi kalian bisa liat di daftar Nih, kalau ada quest yang warna biru gini Berarti quest repeatable Ya, kalian bisa Ngulangin quest itu Berkali-kali Buat dapetin kayak XP Dan Silver tambahan Nah, bagi kalian Para pengguna Emulator LD player Ya Itu kalian bisa Bikin makronya gitu guys ya Kalian bisa bikin makronya Ini kayak gini contohnya Gue udah bikin makron gitu Nih, disini Kayak tepat bikin makronya tuh Disini Operation recorder Contohnya Adalah Misalkan gini nih Jadi gue tuh Udah bikin Buat dia tuh Nge-click questnya sendiri Nih Kalian bisa liat sendiri tuh Dia bakal Nge-click questnya sendiri Untuk ngambil Quest repeatable lagi Gitu Kalau kalian misalnya Mau ditinggal tidur Atau mau ditinggal Pergi ke kantor Pas sekolah Bisa pake cara kayak gini guys Questnya bakal Keterima lagi Dan kalian Udah langsung Auto-hit gitu dia guys Nanti kalian tinggal Ngasih interval Waktunya aja guys Kira-kira berapa lama sih Kalian Ngebunuh monster disini Contohnya kalian Misalkan disini Ngebunuhnya Sampai sekitaran 5 menit Kalian pergi ke script settingnya Terus kalian pilih Till manual stop Terus disini Loop intervalnya Kalian ganti gitu guys Mau 300 detik Atau mau berapa detik Tergantung kalian Cepat atau lambat ya Buat bunuh monsternya Kalau udah Kalian tinggal save aja Udah deh Kalian nanti tinggal Jalanin scriptnya Dia bakal auto Ngambil daily questnya Eh Repeatable questnya Gitu Tentu XP udah naik Duitnya udah banyak Kayak gitu guys ya Simple tipsnya Sekaligus Kita liat nih guys ya Gameplay bermain Waduh Ini Uh Jawab mage guys Nah Terus Kalau yang males nih Kalau kalian males gitu kan Aduh Males ngeroll 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 gitu Ada gak sih cara buat Apa ya Gak usah di roll Ganti skillnya Di tap aja kayak gini Nah itu kalian pergi guys Ke setting sini Ya Ini dasar-dasarnya aja sih ya Ke setting Ke convenience Pilih yang quick slotnya itu Mode pertempurannya tuh Kalian on in Ya Biar Kayak gini Bentukannya Tuh Tinggal di klik-klik doang Atau di tap Jadi gak usah kalian Scroll-scroll gitu ya Gitu guys Karena ini masih level 30 Juga gak banyak skill yang bisa dipake sih guys ya Dari cara ini Nah kurang lebih kayak gitu ya guys ya Pengenalan Breakdissert versi gue Di awal-awal Grand launching Ya Dan inilah Tempat yang biasanya gue pake guys ya Untuk Daily Repetable Karena CP gue cuman sekitar 926 Ini monsternya juga 600an disini Jadi gak boros Apa ya Gak boros HP juga Makanya gue disini Gitu guys Nah ini Kalo untuk skill yang gue pake sih Kalo kalian kepo ya Gue pake skillnya tuh kayak gini guys ya Untuk di level-level yang kayak gini ya guys Ya di awal ya Itu pake kayak gini Dan masih banyak skill yang belum kebuka gitu sih Buat PvE atau PvP-nya Tapi ini untuk PvE standard Gue biasanya kayak gini sih Makenya ya Gak jauh-jauh skill yang biasanya Gue sepam Kalo main mage Atau lagi lawan boss gitu guys Pake skill yang ini nih Pake skill yang ini Emang boros mana Tapi damage-nya tuh sakit banget guys ya Itu kalian bisa pake Terus kalo kalian misalkan lagi terdesak Kalian bisa pake freezing field kayak gitu Ya Atau kalian bisa pake yang bola-bola kayak gini Ini juga lurus Itu bisa nge-freeze musuh juga Tuh Enak Ya Terus kalo misalkan musuhnya lagi dempet Kalian bisa pake tornado kayak gini Atau kalian bisa pake langsung skill petirnya gini guys Wah Itu udah imba banget sih Enak banget guys Bener Buat PvE enak Buat PvP juga enak sih job yang satu ini Oke guys Mungkin segitu aja Pengenalan Black Desert versi gue Itu adalah tips-tips sederhana aja Biar kalian fokus Ke main quest kalian ya Biasanya yang gue lakukan kayak gitu Jangan sampe dilewatkan guys Karena itu penting banget Buat Karakter kalian di awal-awal Kalo kalian suka Jangan lupa di like, comment, and subscribe Di next video Bye Upui Bye Sub indo by broth3rmax